Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor Kike Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Redmi Note 11s Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena nanti link Gcam dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link Gcamnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Kemudian kita klik yang paling atas Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Kemudian kita nyalakan lonceng notifikasinya semua Agar nanti setiap saat upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan Gcamnya selesai Jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Gcamnya Maka tampilan awal dari Gcamnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi Namun disini kita belum memasang konfig ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan konfignya Nah untuk cara pemasangan konfignya cukup mudah Kalian tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita masuk ke dalam setelan Gcam Jika sudah kita klik opsi konfig yang paling atas Kemudian kita save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam ya teman-teman Oke kemudian Oke jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari folder konfig yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kemudian kita masuk lagi ke dalam aplikasi Gcamnya Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter ya teman-teman Seperti ini Kemudian kita klik konfig yang sudah kita pindahkan tadi Nah maka konfignya sudah berhasil kita pasang Dan Gcamnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya Dari channel Inspektor Gcam Terima kasih telah menonton!